Demonstrasi ribuan buru se-Jawa Timur selama enam hari di Surabaya membuahkan hasil. 30 November kemarin, pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan tidak menggunakan skema pengupahan menurut PP36 tahun 2021 tentang pengupahan. Setelah lima hari berturut-turut menggelar aksi unjuk rasa, perwakilan Serikat Buru akhirnya diterima pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada 30 November 2021. Dalam perundingan tertutup itu, Pemprov sepakat tidak menggunakan skema upah yang diatur dalam PP36 tahun 2021 tentang pengupahan. Artinya, upah minimum di seluruh kota kabupaten di Jawa Timur dipastikan naik. Kesepakatan lain yang dicapai adalah Gubernur Jawa Timur Kofi Faindar Parawansa mempertimbangkan usulan besaran upah minimum yang diajukan wali kota dan bupati. Yang pasti, kenaikan tersebut di atas upah minimum provinsi yang sebelumnya diputuskan hanya naik 22 ribu rupiah saja. Prinsip yang pertama adalah ada kenaikan. Jadi tidak menggunakan PP36. Kalau kita mau menggunakan PP36, maka banyak daerah yang tidak ada kenaikan. Prinsip dalam perundingan tadi, seluruh kabupaten kota ada kenaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana formula kenaikan? Kami berdebat, berdiskusi bahwa kenaikan upah minimum adalah berlandaskan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kesepakatan ini disambut baik ribuan pengunjuk rasa yang bertahan hingga petang di depan gedung negara-gerahadi Surabaya. Mereka berasal dari daerah Ring 1, yakni Surabaya, Gersik, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Namun, besaran kenaikan upah masih akan dirundingkan antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan perwakilan Serikat Buruh di Dewan Pengupahan pada Selasa Malam. Kesepakatan ini disampaikan langsung Sekretaris Daerah atau Sekda Prof Jawa Timur, Heru Cahyono dihadapan ribuan buruh. Permula dan besaran kenaikan upah dimaksud dalam poin 1, 2, 3 akan dibatuh bersama dengan Dewan Pengupahan dari Ujian Serikat Buruh. Sesuai aturan, 30 November 2021 adalah deadline penetapan upah minimum kota kabupaten atau UMK yang diusulkan Bupati dan Wali Kota kepada Gubernur Jawa Timur. Serikat Pekerja sempat mengusulkan kenaikan upah minimal di angka 13 persen sesuai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022. Miftah Farid, Andreas Wichaksono, Surabaya.